KF pada tahun 2020, memang hampir semua perusahaan multi finance akibat dampak COVID-19 berdampak. Kondisi ini bisa kami bagi atas 1, 2, 3 tahap. Tahap pertama mungkin di kuartal 1, Januari sampai Maret itu relatif masih stabil. Mulai berdampak yang cukup signifikan itu pada saat Maret sampai dengan Juni. Itu memang kondisi perusahaan multi finance khususnya MTF kami cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Kami melakukan, satu melakukan restrukturisasi, kedua dari sisi penjualan yang normalnya kami kalau secara nominal itu sekitar 2,5 triliun itu turun hampir hanya 25 persen. Hampir hanya sekitar 300 sampai 400 miliaran. Nah, itu kondisi itu berjalan sampai dengan posisi Juni. Nah, Juni kemudian sudah mengalami peningkatan dan balik di atas 1 triliun itu penjualan meningkat sejak September 2020 sampai dengan Desember yang kami tutup dengan kisaran 1,6 triliunan. Oke, secara overall? Secara overall kami booking sekitar 16,7 triliunan pada tahun 2020. Nah, secara kualitas kami dapat jaga NPL kami di angka 1 persen itu cukup baik dibandingkan rata-rata industri di kisaran 4 persen. Oke, kalau untuk overall tadi bookingnya turunnya berapa Pak? Kalau boleh tahu? Kalau industri kan rata-rata turunnya per November 2020 kemarin itu sekitar 17 persen ya Pak. Kalau di Mandiri Tunas Finance sendiri seperti apa Pak? Ya, kami dari portfolio yang dari tahun 2019 itu sekitar 46 triliunan. Kita turun ya, jadi 41 triliunan. Jadi cukup banyak turunnya. Kalau tadi saya sampaikan rata-rata biasanya 2,5 triliun itu menjadi 16 triliun. Jadi kira-kira kita itu sekitar lebih 50-60 persen turunnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.